Terima kasih. What's going on? Kita gak kemana-mana. Maksudnya, di tahun 2019, mungkin ada beberapa teman-teman yang membuat aktivitas untuk berjalan atau membuat aktivitas. Satu per satu mereka punya kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang lanjutin kuliah, seperti itulah. Ada yang di luar Jakarta, kita komunikasi juga susah. Kalau mengharuskan dia balik ke Jakarta untuk diskusi kan, mewarin duit lebih. Kasian juga. Setelah itu pun, gue sempat mau create tim baru lagi, datenglah pandemi. Kita di frame sama keadaan yang sekarang. Oh, itu sih. Jadi, 2019 itu karena memang tim yang bantu lu, dan lu sibuknya nih, tim lu sibuk. Ya, gue juga sibuk dengan... Boong lu ya. Lu gabut ya? Enggak. Maksudnya, kita masing-masing juga punya kesibukan gitu. Oke, oke. Jadi, gak bisa ada waktu atau nge-manage teman-teman di Instagram. Yes. Sedangkan, Instagram gue sendiri pun gak terlalu aktif banget kan, berapa tahun, dua tahun ini. Karena gue juga punya kesibukan sendiri. Kayak, gue jadi apa, kerja sama teman-teman. Konusi juga. Gue ikut workshop, waktu itu sama gue juga kan. Iya. Jadi, kita sering kolaborasi lah. Iya. Kajian sama dulu. Kajian sama. Jadi, ketemu gak harus di dunia maya. Iya. Dulu kita kenal as, apa ya, bukan partner. Kayak, yaudah kerja profesional aja gitu. Iya, betul. Lu as promotor. Marketing gue? Iya, marketing di satu brand. Iya. Kalau saya butuh apa-apa, kayak influencer atau apa, gue approach atau contact sama joki. Gitu ya. Nah, apa namanya? Itu, Slipinina kan udah vakum selama kurang lebih dua tahun. Dua tahun nih. Dua tahun. Mati Suri. Mati Suri. Tidur panjang. Tidur panjang. Sepanjang itu sih. Tapi dua tahun itu, kita mati suri juga. Lu mesti aja jarjin fitur-fitur. Masih, masih. Cuman gak seaktif dulu. Kita dua tahun itu mati suri ya, karena kita mempersiapkan sesuatu ke depannya. Iya gak sih? Apa itu? Ada deh. Ada deh. Oke. Berarti pas lu mau bangun tim, terjadilah datanglah corona ini. Iya. Ini ngomong-ngomong lagi, apa, pas bangun corona, kita doain semoga. Iya, semoga. Kondisi ini cepat melalui. Kita bisa offline lagi nih, nongkrong bareng lagi. Iya. Terus hunting bareng lagi. Yes. Kalau mau buat apa-apa, kalau mau buat apa-apa nih, ya dulu lu mesti colok-colok lain. Betul, iya. Iya gak sih? Gede sebelah, cuy. Asli. Asli. Lu juga gak mesti punya klien atau apa gitu kan. Tapi sekarang udah kartu vaksinasi kan udah menjadikan salah satu syarat untuk melakukan aktivitas di luar. Iya. Cuma terus wajib kan. Itu kita doain lah. Semoga semuanya menerbaik dan selesai. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Nah. Tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Kalau Tiba-tiba kalau nyantik nama kaca suddenly rekaman. Kalau ini suddenly shooting. Suddenly shooting nih. Kira-kira ada apa nih tiba-tiba Street Meet Inna nongol dengan buat konten itu. Apa ya? Ada apa sih sebenernya? Gak ada apa-apa. Cuma gini. Dari tahun 2015 Street Meet In. Dari tahun 2015 mungkin sampai sekarang Street Meet Inna itu dikenal dengan komunitas street photography. Oke. Atau urban photography. Yes. Ya, mengerucut lebih ke street photography. Ya kan? Nah. Dengan adanya konten YouTube ini kedepannya sebenarnya di balik ini Street Meet Inna itu pengen mengembangkan sayap. Dalam arti melebarkan melebarkan dengan tambahan beberapa program-program atau campaign-campaign yang mudah kita persiapkan ke depannya. Oh. Jadi itu dua tahun lo itu mau nyiapin ini? Iya. Gak juga sih. Karena sih. karena ada corona jadi susah juga. Benar-benar. Jadi saya akan ngelesekan. Jadi excuse emang corona. Makanya. Jadi. Nah, gue juga lupa ya sama emang. Gue juga lupa. Oke, jadi lu udah nyiapin konsep. Ya, gue udah nyiapin konsep. Kampen baru yang nantinya konten-konten ini merupakan konten bisa dibilang konten edukasi. Oke. Tentang? Tentang industri kreatif. Apapun itu. Jadi bukan hanya fotografi doang yang akan kita bahas nanti. Asih. Videografi, musik pun bisa. Mural pun oke. Film. Film oke. Tulisan oke. Apapun itu. Yang bergerak dalam industri kreatif. Asih. Oh itu. Kenapa? Itu. Berarti. Karena. Kenapa gue mau ngambil konsep seperti itu? Karena. Gue bergaul sama beberapa teman-teman yang bergerak di bidang industri kreatif. Dan bukan hanya fotografi atau videografi doang. I see. Jadi. Gue kepikiran kenapa enggak gue bikin sesuatu atau gue bikin platform yang bener-bener ngebahas tentang industri kreatif mereka-mereka semua ini. Oke. I see. Dimuas dari nol. Gimana sih caranya lo dari nol sampai lo bisa sekarang. Gimana sih tips atau triknya seperti apa sih biar nanti bener-bener teman-teman yang lain yang menonton konten Youtube street meeting-nya itu bisa menjadi apa ya kayak inspirator inspirasi lah inspirasi jadi kayak wah gue kayaknya bisa nih seperti ini gue kan kayaknya bisa nih seperti ini gitu loh oke itu sih nah ini gue maaf nih gue bukan esoto ya maksud gue kayak menurut gue still photo itu bukan still young ya bukan di teman kita oke kalau still photo itu still image ya itu enggak akan mati menurut gue enggak enggak akan mati cuman emang di era sekarang itu kita semua bergerak udah ke apa namanya gambar yang bergerak video motion graphic kayak gitu jadi berbagai hal yang masuk ke dunia industri kreatif yang sekarang itu enggak berkutat tentang image still aja bahkan yang gue liat ya kayak orang lebih tertarik ngeliat kegiat sih daripada karena apa ya akan lebih pesannya lebih gampang sampai karena kalau sebuah foto still image kita akan menerka-menerka tuh ceritanya akan seperti apa sih ini ada apa sih kalau enggak kita bantu dengan sebuah caption meskipun meskipun maksudnya still photo juga bisa menyampaikan itu dengan baik gitu ya cuma lebih enak sekarang bentuknya video dan dibalik sebuah video itu ada tertulis yang menerbit sebuah konsep gimana caranya video itu sampai makanya lo sekarang melebarkan sayap enggak cuma jadi sekarang melembarkan sayap nih guys jadi bukan hanya tentang fotografi only tapi tentang segala hal yang yang nyangkut industri kreatif yang disebut kita mau menjoki gitu kan nah udah kayak gini nih om kalau misalnya gue tanya kan kalau bisa dibilang ini wajah baru statement yang kita tahu statementnya itu adalah sebuah komunitas yang dia tuh enggak punya anggota aktif dalam tanda putih ya enggak seperti yang lain misalnya let's say anik pasar atau kalau sebut ya akankah dengan wajah baru statement ini dia ini dia akan mempunyai anggota aktif kemungkinan tapi masih abu-abu kenapa abu-abu kenapa enggak hijau biru karena abu-abu itu warnanya bisa itu bisa itu bisa putih ya abu-abu kita enggak tahu kedepannya seperti apa ini jager enggak ada nih tuang apa oke terus masih abu-abu lah maksudnya ada kemungkinan ada kemungkinan ada kemungkinan kemungkinan ya 70-30 lah apa nih 30-nya ada apa enggak ada kita enggak tahu kok belum bisa sebut oke yang enggak bisa sebut udah ketahuan dong ya iya udah ketahuan dong udah timplang gitu kok gak bisa sebut tapi nantilah mungkin ya ada beberapa teman-teman yang sempat DM street meeting sendiri ya bukan DM ribet di Instagram gue nanya minta di invite ke grup minta di invite ke grup sedangkan sebenarnya itu enggak pernah ada grup Whatsapp grup telegram itu enggak pernah makanya admin-nya pun atau termasuk atau gue yang bales gitu ya kayak bilang ya mungkin nanti kita akan membuat grup mungkin tapi belum tentu maksudnya kekotosannya belum matang masih ada masih ada yang perlu gue pertimbangkan untuk gitu ya karena itu guys karena street pindina enggak punya anggota aktif that's why dia enggak punya pundu Whatsapp ya enggak sih kita doakin sama-sama semoga street pindina ada grup aktif armin aktif karena saya mau daftar bayar gak sih harus ada kartu vaksin tapi ya oh gitu boleh saya udah 3 kali vaksin mohon maaf saya spesial keluar setahang matang saya oke next berarti kemungkinan ada yang nah kalau boleh tahu om dari street pindina yang sekarang dengan dia yang punya wajah baru sekarang konsep yang udah lo siapin di kedepan harapan lo ya untuk street pindina kedepan ini mau kayak gue role model gue A role model gue B atau gue pengen jadi insect pindina ini kayak gimana sih gitu harapannya ya iya bisa tetap menjadi motivasi sih buat temen-temen oke jadi biar biar apa namanya biar orang banyak termotivasi biar buat something lagi iya jadi maksudnya street pindina itu bukan hanya untuk seorang fotografer doang bukan hanya untuk cut oke dari apa namanya konsep yang udah lo buat nih dari wajah baru street pindina sekarang harapan darilah sendiri untuk street pindina ke depan tuh pengen jadi apa sih intinya street pindina itu gue pengen buat gimana wajah street pindina itu bukan hanya untuk seorang sorry bukan hanya untuk dunia fotografi aja oke bukan untuk orang-orang yang suka fotografi aja jadi pengen gue pengen tuh kedepannya street pindina itu bisa untuk penulis bisa untuk para video grafer video kreator oke oke apalagi musik wadah lah apa aja apa aja itu kita kampung semua oke yang pasti itu untuk apa maksudnya yang pasti itu bergerak tetap bergerak dalam bidang kreatif ya oke oke gak keluar dari itu intinya intinya itu ya oke kita doain bareng-bareng semoga street pindina menjadi apa yang diharapkan oleh sang founder anjay banyak kamar banyak kamar oke tadi udah ngobrol tentang street pindina gue pikir ini adalah sebuah inisiasi bagus sih om semoga lancar amin amin karena memang yang gue lihat gue percaya kayak setiap orang tuh butuh panggung siap orang butuh panggung siap orang butuh tempat buat mengshow atau mengekspresikan apa yang dia buat gitu dan kalo misalnya street pindina bisa jadi rumah bisa jadi tempatnya gue kayak gila saya enak street pindina itu 2015 apa ya merupakan sebuah wadah 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 atau wadah untuk menampung temen-temen pencinta atau penggiat fotografi khusus strip atau urban dari sekarang sampai ke depannya gue berharap tetap jadi wadah yang menampung dunia kreatif apapun itu jadi gak cuma fotografi bukan perlu dimak cuma fotografi apapun itu jadi tetap menjadi wadah tetap menjadi apa ya tatakan rumah tatakan cangir yang isinya itu bukan hanya sebuah kumpulan anggur merah doang tapi bisa buat papa cola bisa buat spread buat lain-lain lain asal jangan diminum kalau diminum kolaps habis habis oke tadi udah ngomong sepulit panjang lebar gue pikir temen-temen audiens juga udah paham mau kemana nih gak panya yang baru wajah yang baru mungkin kalau ada yang belum paham atau yang ada yang mau ditanyain bisa langsung nanya aja oke send nomor lo disini oke nomor lo joki disini bisa langsung ke temen-temen kreatifnya di belakang kamera nanti nomor WA nya kita masukin ada yang paling ganteng nih siapa sih ada Bung Roms ada Bung Fahri ada Bung Yus lo belum belum kenalin kan temen-temen di balik kamera oke kita buat segmen tertentu sih boleh gak boleh kita kenalin dia gak kelihatan gak sopan khusus ya khusus harus di dandari setelah konten ini ya enggak besok capek harus ya setelah tiba 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 oke tadi udah ngomong banyak tentang selain ini kayaknya belum kembali lagi gue ulangin belum abdul kalau misalnya gue gak nanya tentang as ke pribadi personal lo personal lo gitu umur gue 35 umur lo 35 sebelum lo nanya gue kasih tau dulu demi apa dari muka lo 25 iya dong dari muka lo 25 35 holy shit anaknya berapa 3 3 oke itu tuh pribadi oke nah om gue pengen tanya om sebagai seorang kreator ya lo melihat apa namanya keadaan sekarang gitu ya apa sih kayak respon lo respon lo sebagai seorang kreator yang makan yang hidup dari dunia kreatif khususnya fotografi apa yang lo pasain sekarang prih asli pakai nanya masih prih seprih itu prih jatuh bangun sih kayak lagu dangdut lah itu prihnya kayak lo abis itu dari motor apa lo apa gimana gitu sakit tapi gak berdarah sakit tapi gak berdarah itu dia cuman kita ini ya harus bertahan bertahan tetap bersyukur ya bertahan ya tau lah susu susu bayi itu kan mahal ya apalagi pempes gak maksudnya ya apa yang gue rasain itu masih berhibukan gue doang temen-temen juga gue juga gak rasain ya cuman ya apa yang apa boleh buat kita gak bisa berbuat apa-apa kita cuman bisa bertahan gimana caranya tetap kreatif walaupun dalam kondisi seperti ini gitu loh gimana caranya tetap mengasah gimana caranya kita tetap berpikir jernih gimana caranya kita tetap apa ya tetap fresh lah walaupun nanti seandainya suatu saat pandemi ini usai kita bisa menjalankan kehidupan yang baru dengan kondisi yang berbeda dari yang sebelumnya itu dia i see i see nah kan yang tidak tahu setiap orang lo punya dreams punya mimpi lo juga pasti punya mimpi gitu nah keinginan atau mimpi apa sih yang ketahan dari pandemi exhibition exhibition lo pribadi exhibition pribadi dan exhibition komunitas lu dari kapan tuh pengen dari tahun 2019 sebenernya jadi sebenernya tahun 2019 gue sempet pengen bikin salah satu buku foto oke jadi gue sempet udah bahkan udah diseleksi sama mentor gue namanya Mas Dita Alangkara Mas Dita alu mengenai alu mas Dits dia sempet jadi gue menjujurnya gue sempet pengen bikin buku dengan judul Dose of Japan Dose of Japan karena fotonya semua di Jepang ya foto-foto tentang street photography Jepang itu dari sekian ratus udah diseleksi sama beliau beberapa foto dan dari sisi ceritanya pun udah dibantu sama temen gue penulis dari Kompas TV yes start oke karena ini bukan karena ini karena gue bingung gue harus produksi kemana oh ternyata bikin buku itu gak segampang yang kita lihat ya bener kita harus desain layout kita harus reksi foto kita harus cari penerbit kita harus cetakin kalau ujung-ujungnya itu buku kita gak laku kita gimana ya mungkin nantinya konsepnya akan gue rubah atau gue arahkan ke exhibition tunggal gue oke nah disaat gue mengarahkan ke exhibition tunggal gue masuklah pandemi jadi berhenti oh itu cuman ya gue cuman yang ada di pikiran gue ya gue pasti bisa kok kedepannya mungkin sebentar lagi pandemi beres ya gue tenang aja tenang aja gitu jadi gue gak mencoba untuk gak putus asa mencoba untuk gak kecewa dengan kondisi sekarang oke ini ada airnya sih gue pengen adasin air disini gitu biar real iya sih karena gak sih masih oke itu oke itu keinginan gue yang belum semoga tahun ini atau tahun depan lah ya amin tahun depan lah ini masih agak karena walaupun tahun bulan besok kita udah usai dari pandemi Indonesia gak langsung ya masih harus proses tunggu lagi tunggu lagi gitu oke gue rasa cukup sih om cukup ya cukup pertemanan kita sampai disini oke gue rasa enough untuk episode kali ini dan semoga temen-temen nanti bisa nonton episode-episode yang lain dari statement enough yang tentu juga menarik syamik dan kayak gini dengan narasumber narasumber yang top pasti kan kontrak kita sempur hidup ya gue ini kontrak gue ada gue kayak kita kontrak pokoknya bayaran gue satu ini dia ger dia gerasa ini soda yang di geser naro mohon maaf mau minum soda gitu oke thank you om ya sama-sama ya thank you yang pertama untuk kesempatannya untuk mencari gue sebagai host untuk segmen atau konten street talks ini gitu semoga apa yang kita inginkan semua tercapai amin dimudahin jalannya amin amin oke oke guys mungkin sampai sini aja obrolan kita jangan lupa di like komen dan subscribe subscribe kalau bisa lo share lo share shit boy lo share dengeran gak sih dengeran ya share di social media semua deh lo punya tiktok lo punya apa sih sekarang tuh bijet jangan lo BO enggak dong teman kita tapi kemok deh lo pernah main sebelum nikah ya pernah main itu gak sih dating apps gak pernah apa belum ada waktu itu gue friend star gue dulu enggak dating apps maksud gue yang sebelum nikah oh enggak gak pernah gak pernah gak sempet cuy gak sempet akhirnya like lo visco gitu-gitu doang sama instagram di home paling depan instagram soalnya gue kalau ngomong social media gak jauh sih kita oh iya by the way gimana nih dengan peraturan hak dua priorities yang udah dikeluarkan oleh head off nya instagram dengan mereka bikin peraturan bahwa instagram melupakan fotografi di instagram tidak menjadi salah satu prioritas yang mereka utamain yaitu karena yang tadi gue bilang yang tadi gue bilang kayak setel foto gak baru mati iya cuma memang orang sekarang lebih enak ikut video bergambar yang bergeram dan lo setuju gak sih apa yang mereka bikin kedepannya konsep yang akan mereka buat si instagram ini so far sih gue selama belum ada yang di atas instagram gue masih ikut-ikut aja sih karena memang kayak semua informasi semua apa nanya knowledge yang kita konsumsi dari instagram betul ya betul benar-benar kita semua kita gak gak apa ya gak bisa ngerak ya kita awal semua dari instagram dan lo bermain instagram tuh dari tahun 2010 dan lo kayaknya sangat amat berterima kasih sama instagram ya bener kan dan gue gak bohong gue grow sampai sekarang ya karena instagram dari instagram gue bukan siapa-siapa kalau gue grow karena emang gue sih emang gue iya juga sih karena instagram kan instagram yang ngasih lu uang kan bener dong kalau gue yang ngasih bokap gue iya dong oke udah kebanyakan oke kita selesaikan sampai disini see you next video sampai ketemu episode gue Faris pamit undur diri gue joki ya bye 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 sub indo by broth3rmax